Intro Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Bill Price 2024 di internal partainya pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024 Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon Presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pilek 2024 Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing Baru setelah mengawal proses penyitungan suara Pilek, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket Amir menampil belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang keabah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut Namun dirinya mengaku P3 masih akan melusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir Satu diantaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santar dikatakan ada keterlibatan pemerintah Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia